Halo teman-teman jumpa lagi bersama dengan saya di Max Aquasan Channel hari ini saya kembali mau upload video tapi hari ini tentang mengobati bagaimana caranya supaya ikan cana yang habis berantem atau terluka itu biar bisa sembuh dan pulih kembali teman-teman jadi saya mau mengupload video ini karena masih banyak pertanyaan dari teman-teman ada yang tanya bang ikan cana saya terluka bang ikan cana saya dorsalnya sobek-sobek ekornya juga rusak katanya bagaimana cara menyembuhkannya masih banyak pertanyaan tentang seputar mengobati ikan cana jadi saya putuskan untuk kembali mengupload bagaimana cara mengatasi ikan cana yang terluka jadi seperti itu teman-teman biar gak kelamaan kita langsung aja saksikan videonya nah ini dia ikannya teman-teman jadi saya beli sama selernya dikasih satu plastik ada dua ekor ikan alhasil salah satunya kalah dan banyak luka di badannya dihajar sama yang ini teman-teman segera saja kita pisahkan supaya tidak terjadi yang lebih buruk lagi nah ini dia kita sudah taruh ikannya di tempat yang akuarium sudah disediakan jadi saya langsung kasih daun ketapang supaya ikannya juga bisa lebih tenang dan nyaman untuk mengobati luka proses penyembuhan pemulihan sirip dan dorsal yang sobek-sobek tadi teman-teman ini hari kedua jadi saya akan kasih cacing tanah karena cacing tanah banyak mengandung protein yang tinggi dan juga cacing tanah mengandung namanya asam amino jadi zat asam amino ini sangat bagus untuk proses pemulihan penyembuhan buat luka-luka dan sirip-sirip lopek bagi ikan cana nah kita latih mentalnya teman-teman sambil kita main-mainkan dulu ya karena ini mentalnya juga drop dia pasti stress ini teman-teman habis dihajar soalnya hari yang kedua ini sudah lumayan progresikan sirip dan dorsalnya sudah pulih tapi masih sedikit nah dia mau makan teman-teman syukur banget dia masih mau makan jadi teman-teman gak perlu khawatir gak perlu takut tenang dulu aja kalau ikannya sakit atau terluka yang penting nafsu ikan itu tetap ada dan dia mau kalau kita kasih makan jadi pemulihan itu sangat besar harapannya kalau ikan masih mau makan seperti itu teman-teman nah kalau yang ini di hari yang ketiga saya sudah melihat progresnya sangat bagus sekali jadi sirip dan dorsal sudah mulai pulih tinggal sedikit sobek-sobek kecil yang masih ada di ujung-ujung siripnya di ujung-ujung dorsal jadi si ikan juga kelihatannya sudah tenang nyaman tapi memang mentalnya belum pulih ini teman-teman mentalnya masih agak takut mungkin masih ada trauma karena habis dihajar sama temannya yang satu plastik waktu saya beli itu jadi hari yang ketiga ini saya rencananya akan pindahkan ikannya ke akuarium yang baru yang sudah saya sediakan airnya sudah bersih sudah saya endapkan 1x24 jam karena saya lihat kondisi ikan juga sudah membaik sudah bagus nah jadi kita pindahkan ikannya dulu ya teman-teman ya kita pindahkan ikannya pelan-pelan langsung aja kita serok kita pindahkan dulu kita serok perlahan-lahan supaya ikannya juga tidak stres karena biasanya kalau diserok ini juga bisa menyebabkan ikan stres teman-teman jadi kita pelan-pelan aja nah kita pindahkan ke akuarium yang baru yang sudah kita sediakan jadi kalau saya itu minimal 1x24 jam airnya diendapkan biasanya saya kasih bio filter supaya airnya benar-benar bersih PH nya juga sudah stabil nah jadi seperti ini teman-teman bisa dilihat ya ikannya udah bagus dorsal ekor sirip bawah juga udah progressnya bagus cuma masih ada memang ujung-ujung yang probek-robek kecil teman-teman bisa lihat ini ikannya masih adaptasi dia masih bingung belum bisa tenang biasanya sih setengah hari atau ini kan masih pagi teman-teman biasanya siang apa soleh hari itu ikannya udah bisa mulai settle memang sih ini ikannya masih trauma ya habis dihajar itu jadi takut dari rasa traumanya itu dia masih ada ini saya ajak flaring pakai tangan juga gak mau masih ada sedikit trauma dan stress jadi gak usah takut kita harus sabar dulu aja nah ini udah mulai teman-teman udah mulai bereaksi tuh kelihatan kan ikannya tinggal ada beberapa sisik di bagian badan yang masih belum pulih ini kenapa saya sudah pindahkan ke air yang biasa jadi saya cuma masukin di dalam air daun ketapang cuma 2 hari karena prosesnya sangat cepat teman-teman jadi ini ikannya mungkin faktor gain juga jadi masih bagus sekali proses penyembuhan dan pemulihannya sangat cepat makanya langsung saya pindahkan ke tank yang baru air yang jernih biasa oke sampai disini dulu teman-teman jumpa lagi di video selanjutnya jangan lupa subscribe share dan like terima kasih sampai jumpa lagi bye 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 selamat menikmati selamat menikmati terima kasih terima kasih